Terima kasih telah menonton! Jangan jangan! Hati-hati paman! Siapa tau itu sesuatu yang berbahaya! What? Itu kan si pemilik Dori tajam! Tapi-tapi, badannya terlilih dengan jaring tuh paman! Lumayan nih kita bisa didol! Tunggu lah yuk! Tunggu lah! Kayak mana harus dilundungi yuk! Gakaya! Jangan! Aduh, 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 aduh! Jangan diambil dong paman! Nah, otan setuju kalau dilepaskan jaringnya! Belan-belan saja paman! Jangan sampai melukainya ya! Huh, untung saja ada paman-paman yang baik hati nih! Kalau enggak, nasibmu bisa apes, dok! Tapi, kalau sampai ada yang berani menangkap Satwa Endemik Pulau Jawa ini, siap-siap saja! Penjara selama lima tahun akan menanti kalian! Hei, makannya! Jangan coba-coba ya! Memburu sobat otan ini ya! Lih, mah! Lih, mah! Lah, 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 lah… Kamu kok masih gemetaran begitu, sih? Kamu demam… Atau grogi ya ketemu otan? Hihihihi Hmm? Sepertinya ada yang gak beres nih Berhatikan saja deh teman Ekornya dari tadi terus bergetar Oh, hai si Kamu pasti sudah merasakan adanya ancaman yang mendekat kan? Landak jawa akan menggertak dengan suara yang ditimbulkan dari gesekan duri pada ekornya teman Wah, benar kan? Lari Pergi sejauh mungkin Lah, 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 lah Kok si Jabrik tetap disitu sih? Hihihihi Otan, aku jelas gak akan kabur Kan punya duri sakti mandragona yang jadi pelindung tubuhku Gak perlu langkah seribu pastinya Aku ini mempunyai lebih dari 3.000 duri yang sensitif di tubuhku Nah, kalau predatornya tetap mendekat Maka aku terpaksa menusukan dan melepaskan duri ke tubuh musuhnya Tapi nih Tan, aku akan merasakan sakit saat melepaskan duriku Coba kamu perhatikan Tan Duriku ini mirip kayak jarum ya Runcing dan bertekstur halus Tapi kalau dilihat dari dekat dengan mikroskop Tara, rupanya gak semulus kulit Tan Tekstur duriku seperti kulit salak Tan Bergerigi dan kasar Ini disebut Barbu Teman, selain durinya yang sakti Landak juga memiliki penciuman yang hebat loh Dengan hidungnya yang besar dan kumis yang banyak Ia dapat dengan mudah menemukan makanannya Landak Jawa sangat menyukai di daunan Sayur-sayuran, buah-buahan, hingga umbi-umbian teman Hmm, nyam-nyam, nyami-yami-yami Oh iya teman, walaupun landak terlihat sangat pemalu Tapi sebenarnya ia sangat menjaga wilayahnya loh Setiap malam landak akan berpatroli di wilayahnya Jika ada yang memasuki, ia tidak segan untuk menyerangnya Santai saja sob, gak usah emosi ya Oh iya teman, landak juga suka berkibernasi Pada saat suhu dingin, tubuh landak akan meresponnya Dan detak jantungnya akan menghasilkan panas Dan bangun untuk sementara Terima kasih telah menonton!